Hai hai, selamat datang di channel VectorPik Hah? Apa VectorPik? Muganya VectorPik itu sebelumnya fokus membahas tutorial Corel Draw aja ya? Ya guys, emang sebelumnya VectorPik ini berisi tutorial Corel Draw aja Tapi sekarang kita punya segmen baru nih, namanya Digital Info Jadi segmen ini akan membahas tuntas sejarah, fakta unik, bahkan konspirasi-konspirasi Logo-logo dan desain produk yang ada di dunia Dan seperti yang kalian baca di judul video ini, kita akan membahas sekilas sejarah dan juga fakta unik logo Apple Oke sebelum masuk ke pembahasan pertama kita, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya Kalian tau logo ini? Ya pasti tau lah, siapa sih yang gak tau logo iPhone X1 ini? Logo dari salah satu perusahaan raksasa di dunia ini ternyata sudah pernah melakukan revisi beberapa kali loh teman-teman Di tahun 1976, tepat pada awal pembuatannya, Ronald Wine, salah satu pendiri Apple ini, menggambarkan logo yang merepresentasikan hukum gravitasi dengan menggunakan gambaran Sir Isaac Newton yang sedang duduk di bawah pohon Apple seperti ini Logo ini diberi nama Newton Fresh Namun karena logonya dirasa terlalu ribet, terlalu banyak detail dan tidak mudah diingat Steve Jobs, seorang pendiri pendamping dan juga ketua serta mantan CEO perusahaan ini memutuskan untuk menggambil logonya di tahun berikutnya Jadi pada bulan Januari tahun 1977, ia bertemu dengan seorang desainer grafis bernama Rob Janov Yang bekerja sebagai art director di sebuah perusahaan himas Regis McKenna Incorporated atau disingkat RMI Yang berbasis di California, Amerika Serikat Kemudian dengan tangannya sendiri, Janov mendefinisikan sebuah konsep dan membayangkan sebuah Apple yang nyata Jadi Januari menggambar manual di kertas dan terciptalah gambar tunggal sebuah Apple dengan warna pelangi yang sederhana Lengkap dengan daun kecil yang mengambang seperti ini Lalu, kenapa harus ada bagian Apple yang tergigit? Atau apa itu terinspirasi dari Apple sisa Januari? Bukan ya teman-teman Penambahan visual ini bertujuan agar buah itu mirip seperti Apple Bukan dikira tomah atau cherry ya teman-teman Seorang direktur kreatif kantor RMI juga memberitahu kepada Januari bahwa penyebutan kata byte yang berarti gigitan Sama dengan byte yang berarti sebuah unit informasi digital dalam sistem komputasi dan telekomunikasi Namun, logo Apple pada saat itu belum seperti logo Apple yang kita ketahui sekarang ya teman-teman Logo ini bertahan hingga tahun 1998 Kemudian, warnanya diubah menjadi warna abu-abu seperti ini hingga tahun 2009 Pada tahun 2009, logonya diubah menjadi lebih sederhana seperti ini Logo yang kita ketahui sekarang Fakta menarik lainnya adalah pada tahun 1981 dalam acara Jumpa Pers Ada seorang jurnalis yang bertanya pada Januari tentang mengapa ia memilih Apple untuk nama perusahaannya Dan dia menjawab Saya suka Apple dan suka memakannya Namun, gagasan utama dibalik Apple adalah kesederhanaannya kepada masyarakat dengan cara yang paling canggih Dan itu saja, tidak ada yang lain Ada teori yang mengatakan bahwa logo Apple terinspirasi dari Steve Jobs dan Steve Woznya yang mengemari The Beatles Jadi, Apple Inc. pernah terlibat sengketa merk dagang dan logo dengan Apple Corpse Ltd Perusahaan multimedia mirip The Beatles Jadi, mereka ini seperti meniru konsep dari perusahaan The Beatles Perusahaan milik idola mereka Kedua perusahaan tersebut pun terlibat gugatan hukum dan juga bersih tegang satu sama lain Namun, pada tahun 2007, masalah kedua perusahaan ini dipastikan clear atau selesai ya teman-teman Dan pada tahun yang sama, perusahaan yang sebelumnya berdiri dengan nama Apple Computer Inc. ini berganti nama menjadi Apple Inc. Pergantian nama ini sebagai cerminan beralihnya fokus perusahaan dari penghasil komputer ke barang elektronik konsumen seperti smartphone, smartwatch, laptop, iPad, dan lain-lain Logo dari sebuah perusahaan raksasa yang mendominasi trend produk elektronik saat ini Gimana? Kalian suka dengan segmen baru Faktor Peak? Buat kalian yang punya ide-ide baru untuk kita bahas, boleh nih kalian bisa komen di bawah Atau kalian bisa kirim email ke faktorpekofficial and gmail.com Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami And thank you for watching, see ya!